Intro Di episode pertama, seluk beluk keluarga keren dan masalah yang menghantui mereka telah diekspos habis-habisan Bahkan, seorang Steve yang skeptis dengan keberadaan hantu dikejutkan oleh sosok Nell yang dikabarkan telah meninggal dunia Di episode kedua kali ini, prosesi pemakaman Nell digelar Cheryl yang bekerja sebagai pria semayat memutuskan untuk mengambil peran penuh dalam mengurus jenazah adiknya Ia dengan suka rela membawa jasad sang adik ke dalam rumahnya meski sudah sekian hari di otopsi polisi Mampukah Cheryl mengendalikan rasa traumatis masa kecilnya saat bersama Nell? Berikut ceritanya Tepat pukul 3 dini hari lebih 3 menit, Cheryl terbangun dari tidurnya dan berkata jika Nell berada di dalam ruang merah Kevin Harris ikut terbangun mendengar suara istrinya dan bertanya apa yang baru saja Cheryl katakan Wanita itu tidak merespon apapun dan kembali tidur pulas Kisah pun dimulai Adegan kembali ke hari sebelumnya, dimana Cheryl masih berada di meuten masa kuset Ia disibukan dengan pekerjaannya mengurus jenazah nenek Max Max yang masih enggan mengikuti proses pemakaman neneknya besok Menceritakan alasan ia menolak datang ke upacara pemakaman Ia berkata jika neneknya setiap malam masuk ke kamarnya dan duduk di samping ranjang Meskipun Max sudah melarang nenek untuk datang, wanita menyeramkan itu terus mencumpai Max terutama saat malam menjelang Max menjelaskan penampakan neneknya semalam yang berjari ungu, tak punya gigi dan tak punya rambut sehelai pun Max bersikeras tak mau melihat neneknya dengan kondisi mengerikan itu esok hari Cheryl pun membujuk perlahan agar Max mau memberikan penghormatan terakhir pada mendiang sang nenek Ia berkata jika Max bermimpi atau membayangkan sosok nenek yang menyeramkan itu Cheryl menjelaskan jika ia akan membuat penampilan nenek terlihat sangat cantik dan berbeda jauh dari bayangan seram Max Mayat nenek itu dimandikan sampai bersih dan lembut Mereka juga menyuntikkan cairan ke dalam tubuh sang nenek agar tetap awet dan memakaikan pakaian terbaiknya Setelah melakukan perawatan ekstra, Cheryl siap melukis wajah sang nenek agar terlihat sama persis seperti saat masih hidup Cheryl berjanji jika Max mau melihat jasad neneknya besok Wujud sang nenek akan berubah menjadi wanita cantik dan menyenangkan Saat meletakkan kuas di meja kerjanya, Shirley teringat dengan mendiang ibunya Olivia saat mereka masih kecil dan tinggal di rumah bukit berhantu Saat itu Olivia yang bekerja sebagai seorang arsitek tengah menyelesaikan projek rumah idaman di depan perapian Cheryl kecil menemui ibunya dan bertanya rumah siapa yang digambarnya itu Olive meminta Cheryl untuk mendekat padanya dan ia pun menjelaskan jika rumah itu adalah rumah abadi keluarga Green Wanita itu dengan senang menjelaskan bagian perbagian ruangan dalam rumah tersebut Olive berkata jika ia bertugas merancang desain rumah dan suaminya Hook akan membangun rumah itu sesuai desainnya Olive dengan ambisinya memiliki rumah impian berkata jika rumah diibaratkan seperti tubuh Dimana dinding adalah tulangnya dan pipa adalah nadi Rumah perlu bernafas dengan adanya pencahayaan yang baik dan udara yang melintas Rumah yang sehat akan menjaga penghuninya agar tetap aman dan juga sehat Cheryl tampak tak sabar untuk tinggal di dalam rumah impian mereka Olive mengingatkan kembali jika mereka masih punya banyak pekerjaan untuk memperbaiki rumah tua itu Agar ada orang yang mau membeli rumah mereka Dengan uang itu mereka bisa membangun rumah impian di tempat lain yang jauh lebih menyenangkan Setelah berbincang dengan ibunya Cheryl menemui Nell yang mengajaknya untuk bermain pesta teh di luar rumah Olive memperbolehkan anaknya keluar dengan syarat harus kembali pulang ketika lampu obor dinyalakan Dimana pertanda hari sudah mulai gelap Cheryl pun memotret adiknya di depan rumah Nell berlari mendekati Theo yang sibuk membaca buku sendirian Ia mengajak kakak ketiganya itu untuk bermain pesta teh Sementara Cheryl memotret mereka berdua dan berganti memotret Luke Ia menghampiri Luke dan mengingatkan adiknya agar segera pulang ketika lampu menyala Setelah Cheryl pergi Luke menatap gadis kecil yang berdiri tepat di hadapannya Dan melampaikan tangan ke arah gadis itu Di tempat lain, Luke meminta bantuan Dudley untuk membuka pintu kamar merah di lantai atas Namun Dudley masih belum menemukan cara untuk membuka pintu tebal berwarna merah menyala itu Cheryl terlihat berjalan sendirian di hutan perbukitan Di tengah hutan itu terdapat batu nisan dengan beberapa kuburan di sana Cheryl mengambil foto kuburan itu dan menemukan ada bangunan di samping pemakaman Saat Cheryl masuk ke dalamnya, ia menemukan anak kucing yang baru lahir tidur di atas karung Cheryl memotret kucing kecil itu dan terlihat bayangan putih tepat di dalam perapian Anak kecil itu pun ketakutan melihat sosok berwarna putih tersebut Ia kembali memotret anak kucing dan Cheryl berteriak dan berlari memanggil ayahnya Tak lama berselang, ayah Hook dan paman Dudley masuk ke dalam ruangan tersebut Dudley mengatakan jika benda berwarna putih itu adalah sarang tawon yang sudah ditinggalkan oleh para lebah Ia mengambil isi sarang itu yang ternyata adalah sebuah topeng Ayah Hook mengatakan jika Cheryl tak perlu takut karena semua masih aman terkendali Setelah berbincang, ayah mengajak Cheryl untuk masuk ke dalam rumah Anak kecil itu meranget pada ayahnya untuk membawa anak kucing ke kamarnya Ia sangat ingin memelihara kucing malang itu Meski sang ayah menolak, Cheryl tetap memaksa karena takut anak kucing itu akan dimakan anjing saat malam menjelang Dudley menjelaskan jika selama ia tinggal di daerah dirinya Tak pernah menemukan anjing liar yang berkeliaran di sekitaran sana Cheryl tetap memaksa yang akhirnya membuat ayah Hook mengizinkan Cheryl merawat anak kucing itu Ingatan Cheryl buyar saat anak laki-lakinya Jayden menunjukkan mainan baru yaitu topeng putih polosan Ia bertanya pada ibunya mengapa dibelikan topeng polos sementara Jayden menginginkan topeng daredevil Rupanya Cheryl meminta anaknya untuk mengembangkan kreativitas dengan melukis topeng itu sendiri Haris pun berjalan memasuki rumah dan menyambut istrinya dengan sebuah kecupan Mendengar Jayden merengek minta topeng daredevil, Haris pun menasihati anaknya agar kembali ke dalam kamar Jayden yang bergegas pergi tak sengaja menabrak miniatur rumah abadi yang diimpikan Cheryl dan Haris Mereka berdua pun membicarakan masalah finansial keluarga yang tampaknya sedikit meredup Saat mereka membahas rencana bisnis, seorang pria masuk ke dalam rumah untuk mengantarkan pesanan Cheryl Dengan membawa kotak kayu, pria itu berkata jika di dalamnya berisi perhiasan dan foto-foto Olivia Cheryl hanya terdiam melihat barang-barang peninggalan ibunya itu Sementara Haris bergegas mengambil kotak itu dan menyimpannya sementara di dalam basement Dan adegan kembali ke enam tahun lalu Saat itu keluarga keren tengah menghadapi masalah ekonomi yang sulit Ditambah lagi Luke yang sangat kecanduan narkoboy Cheryl dan Steve membawa Luke ke pusat rehabilitas agar penyakit kecanduannya itu segera sembuh Sayangnya biaya menginap di tempat rehabilitasi itu tidaklah murah Mereka harus membayar enam ribu dolar per bulan untuk menanggung semua keperluan Luke di tempat tersebut Meski berat, Cheryl mau menanggung besarnya biaya itu Sementara Steve yang belum memiliki cukup uang hanya tertunduk Saat itu Steve belum menerbitkan satu buku pun dan masih meniti karir sebagai penulis Ia meminta maaf pada adiknya Cheryl karena menanggung semua beban pengobatan Luke seorang diri Cheryl pun sama sekali tak geberatan dan berkata jika Steve jadi penulis populer nanti Ia bisa membayarkan sisanya Mereka kembali menghampiri Luke untuk memeriksa kandungan napsa di dalam tubuhnya Nell dan Theo turut mengantarkan Luke memeriksa diri di sana Bahkan saat Luke hendak mengisi sampel urinnya Semua orang turut memberikan semangat agar adiknya mau sembuh dan lepas dari jeratan narkoboy Cheryl kembali ke dunianya Ia menyiapkan makan malam dan duduk di meja makan bersama suami, anak-anak dan juga Theo Jayden menggabar topeng polosan itu dengan sebuah kata yaitu payah Sementara Ali, adik perempuan Jayden bergaya fancy mengenakan sarung tangan barunya saat makan Sama seperti Theo, mereka berdua fobia bakteri Cheryl tertawa melihat kelakuan anaknya dan berkata jika Ali tak mau kalah keren dari Tante Theo Selepas makan malam, Cheryl dan Theo berbincang santai di dapur Ali muncul dan berkata jika yang mau makan kue dan minum susu sebagai hidangan penutup Theo pun pergi kembali ke kamarnya Sementara Cheryl mengambil susu di kulkas untuk anaknya Cheryl kembali teringat dengan masa kecilnya saat ia memberikan anak kucing itu susu dengan menggunakan pipet tetes Ditemani Nell dan Luke, Cheryl menyuapi anak kucing itu dengan sangat hati-hati Malam itu suara tawa anak-anak terdengar meramaikan rumah bukit Saat malam semakin larut, Cheryl yang masih tidur pulas dibangunkan oleh Theo yang tiba-tiba masuk dan marah-marah di kamarnya Theo menuduh Cheryl memukul dinding kamarnya sembari memanggil nama Theo Padahal sedari tadi Cheryl nyenyak dalam tidurnya tanpa mendengar ada apapun juga Tiba-tiba suara pukulan di dinding kini mulai terjadi di kamar Cheryl Pukulan itu terus-menerus menghantam dinding kamar hingga benda sekitarnya mulai bergetar Pukulan di tembok semakin kencang dan cepat mendekati dua gadis kecil itu Theo yang ketakutan berteriak meminta tolong hingga ayah Hook berlari mendatangi mereka berdua Hook mempertanyakan apa yang tengah dilakukan dua anak gadisnya itu karena berteriak tengah malam Cheryl mengatakan jika mereka berdua mendengar suara tembok yang dihantam hingga semua benda di sekitarannya ikut bergerak Ayah Hook menjelaskan jika pipa di rumah tua itu sudah sangat rapuh dan rusak Dari pipa-pipa itu suara gemuruh dan hantaman kadang terdengar dan menyebar ke seluruh ruangan Hook meminta dua anaknya untuk tetap tenang karena suara dentuman itu sudah berakhir Cheryl dan Theo mulai tenang dan memperhatikan wajah ayahnya Namun tiba-tiba Cheryl terbangun dari mimpi buruknya Malam itu Cheryl mendapat kabar dari Steve jika Mel telah tiada Cheryl yang tak percaya dengan hal itu terus menyangkalnya Namun kini Mel telah benar-benar tiada Wanita itu mulai emosional dan menyalahkan Steve yang acuh tak acuh pada nasib adiknya Cheryl pun menetap telepon dan keluar sejenak untuk mencari udara segar Adegan kembali ke masa lalu saat Cheryl memelihara anak kucing Paginya Cheryl kecil menemukan satu kucing tanpa hidup itu mati di dalam kotak Ayah Hook dan Ibu Olive membantu menguburkan anak kucing itu di pekarangan rumah Anak kucing itu diletakkan di dalam kotak sebagai petinya Cheryl memberikan kalimat terakhir dan menuturkan jika anak kucing itu adalah anak yang baik Tak pernah menyakiti kucing lain dalam hidupnya Setelah memberikan kalimat terakhirnya Cheryl melihat kerongkongan anak kucing itu bergerak seperti hendak bernafas Cheryl membuang petinya dan mengedong anak kucing itu berharap ia bisa hidup kembali Namun tiba-tiba Kesokan paginya Cheryl meminta Andy rekan kerjanya untuk mengambil jenazah Nelly di rumah sakit Dan dibawanya ke rumahnya Ia sendiri akan mengurus jenazah adiknya itu Haris tanpa tes tuju jika Cheryl yang merias jasad mendiang Nell Haris sangat mencemaskan perasaan Cheryl yang sangat sensitif dengan masa kecilnya dulu Theo meminta Cheryl untuk lebih tenang dan menunggu keputusan dari ayah Hook, Stephen atau Luke Namun Cheryl tetap bersikeras ingin segera memakankan Nell karena mayat adiknya itu sudah lama diperiksa oleh polisi karena kasus bunuh diri Theo meminta Cheryl untuk mempertimbangkan Luke karena Luke tak hadir di pernikahan Nell bagaimana jika Luke tidak hadir di pemakaman Nell nanti Cheryl tak mau menanggapi hal itu dan bergegas pergi menuju ke acara pemakaman Nenek Max Melihat Max Enggan melangkahkan kaki mendekati peti neneknya Cheryl menggandeng dan menuntun pria kecil itu menuju ke peti jenazah Cheryl kembali ingat kenangan masa kecilnya saat ibunya meninggal Kala itu Cheryl kecil sama seperti dengan Max Enggan memberikan penghormatan terakhir untuk jenazah ibunya sendiri Meski sudah dibujuk ayah Hook, Cheryl tetap tak mau dan ketakutan menuju ke peti jenazah itu Seorang pria mendekati mereka dan berkata akan menemani Cheryl ke peti jenazah Sembari menggandeng tangan gadis kecil itu Sembari menunggu jenazah Nell datang, Cheryl melakukan persiapan untuk membuat jasad adiknya tampil cantik Ia berkata jika tubuh Nell sudah lama berada di rumah tua bukit setelah bunuh diri Sementara di rumah sakit, tubuh Nell hanya dibukukan beberapa jam Kevin Harris merasa khawatir dengan istrinya karena sangat dimungkinkan jika jasad Nell sudah dikrumuni oleh serangga Dengan penuh keyakinan, Cheryl berkata jika ia bisa memperbaiki jasad Nell sendirian Tak lama berselang, jasad itu tiba Theo undur diri dari hadapan Cheryl karena ia tak kuat menahan kesedihan Cheryl pun bergegas mengangkat mayat Nell masuk ke dalam ruang kerjanya Perlahan ia membuka kantong jenazah itu dan melihat ke arah Nell Beberapa bagian wajah Nell sudah mulai membusuk dan kulitnya terkelupas Cheryl kembali teringat kenangannya bersama Nell saat memberi susu anak kucing yang tersisa Nell yang kebingungan saat melihat isi dalam kotak bok bertanya Apakah anak-anak kucing itu masih tidur? Saat Cheryl mendekati boxnya, ternyata semua anak kucingnya telah mati Dan hanya tersisa satu ekor yang mengeong sangat lemah Cheryl berusaha membangunkan anak kucing yang masih hidup Namun tiba-tiba Shirley kecil berteriak kencang dan adegan kembali ke Shirley dewasa Shirley masih sibuk membereskan jasad Nell Sambil membersihkan tubuh Nell, Shirley menelpon kakaknya Steve untuk datang ke rumahnya di Mewtown Cheryl meminta Steve untuk membawa serta ayah Hook dan Luke agar bisa menghadiri proses pemakaman adiknya Saat itu Cheryl sudah sampai di proses mengerikan yaitu membuka organ dalam milik Nell Ia berkata pada Steve jika dirinya saat ini tengah membuka rongga dada Nell dan menarik tas plastik berisi organ dalam bekas utopsi kepolisian dan diletakkan ke dalam keranjang Cheryl cukup emosi dengan kakaknya Steve yang sama sekali tak mengambil peran dalam masalah keluarga Ia memaksa Steve untuk membawa ayah Hook dan Luke segera Sementara Steve tengah bersama Lake di apartemen Cheryl kecil kembali terlihat di kamera Ia bertanya pada ibunya mengapa membuang anak-anak kucing itu Cheryl sangat mengkhawatirkan nasib anak kucing yang masih hidup satu ekor Olive berkata jika kucing itu menderita suatu penyakit yang mereka tak tahu penyakitnya Ia meminta Cheryl untuk merelakan anak kucing itu Namun tampaknya Cheryl keras kepala dan menanyakan alasan mengapa ibunya tak mengizinkan Cheryl memelihara anak kucing tersebut Seketika kepala Olive berdenyut kencang hingga terasa sangat menyakitkan Ia kembali ke kamarnya bersama Hook sembari mengkompres kening agar lebih tenang Olive berkata jika ia sudah lama tak merasakan migrain sekuat itu Olive menjelaskan serangan migrainnya yang seperti kembang api berwarna hitam yang seketika menyerang kepalanya Hook merasa menyesal tak bisa menenangkan Cheryl saat gadis kecilnya itu membutuhkannya Olive mulai menyalahkan Hook dan berkata jika Cheryl kini mengalami trauma atas kematian anak kucing itu Karena Hook mengizinkan Cheryl memelihara mereka Adegan kembali ke rumah Cheryl dimana ia tengah merapikan potongan kulit wajah Nell dari terengkoraknya Perlahan ia satukan kembali kulit Nell yang terkoyak alat bedah dengan jarum dan benang jahit Tiba-tiba Jayden ketahuan mengintip dari balik pintu Cheryl menanggalkan baju kerjanya dan menemui anaknya di depan pintu itu Ia memperingatkan anaknya untuk tidak mendekat ke ruangannya saat bekerja Ternyata Jayden penasaran karena yang meninggal itu adalah tantenya sendiri Ali turut menanyakan dimana roh Nellie berada Cheryl yang masih menahan traumanya itu berkata akan menjawab semua pertanyaan anaknya esoh hari ketika kondisi lebih baik Saat ini ia sangat bersedih dan hanya itu yang ada di pikilan Cheryl Ia pun meminta bantuan Jayden dan Ali untuk mengumpulkan foto-foto terbaik tanten Nell guna dipasang di proses pemakaman esok hari Setelah anaknya pergi adegan flashback kembali ke tahun 92 Kala itu Cheryl kecil tengah memeriksa foto anak kucing yang ia ambil siang lalu Di dunianya kini Cheryl harus merias wajah adiknya Nell dengan menggunakan foto terbaiknya saat Nell menikah Ia melanjutkan pekerjaannya menggoreskan kuas bedak ke wajah mayat Nell Ingatan Cheryl kembali melayang ke beberapa tahun sebelumnya saat Nell menikah dengan Arthur Kala itu Cheryl juga lah yang merias make up penganti Nell Steve juga turut hadir dan menyiapkan segala kebutuhan pesta Setelah mengucapkan selamat pada adiknya Steve bergegas keluar untuk memeriksa mobil pengantin milik Nell Cheryl yang masih fokus dengan rias pengantinnya itu dikejutkan oleh kehadiran Luke Yang terlihat turun dari taksi tepat di halaman depan rumah Cheryl Ia bergegas keluar dari kamar pengantin dan meminta waktu sejenak untuk membereskan urusannya Ternyata Cheryl meminta Luke untuk tidak mengikuti pesta pernikahan terlebih lagi dalam kondisi mabuk berat Selain pecandu narkoboy Luke juga sangat doyan mabuk dan membuat olah Cheryl tak ingin hari bahagia adiknya dirusak oleh saudara mereka sendiri Cheryl pun memberikan uang 100 dolar kepada Luke dan memintanya untuk bergegas pergi dengan taksi yang sama Akhirnya Luke pergi sementara Cheryl buru-buru kembali merias wajah si cantik Nell Cheryl menangis mengingat kenangannya bersama dengan adik terakhirnya itu Ia meminta maaf pada Nell karena telah memaksa Luke pergi sehingga ia tak datang di pernikahan Nell Seketika itu mulut Nell bergerak dengan sendirinya Dan ternyata Cheryl yang ketakutan terperanjat dari tempat duduknya dan berdiri menabrak wastafel Malangnya serangga yang dilihat Cheryl hanyalah halusinasinya semata Cheryl menangis jadinya tepat di atas baruk Nell Meski sudah melakukan yang terbaik wajah Nell masih tampak pucat Cheryl kecil kembali muncul dan berjalan menuju ke peti mati ibunya Saat ia melihat ke arahnya wajah sang ibu terlihat sangat cantik sehingga Cheryl melongo dibuatnya Pria di sebelah Cheryl menjelaskan jika dirinya bekerja sebagai tukang rias mayat Yang bisa memperbaiki kondisi seburuk apapun itu jenazah Dari kejadian itu Cheryl pun mulai terobsesi untuk menjadi perias mayat Setelah mayat Nell usai kini wajah adiknya itu jauh lebih baik dan lebih berwarna dari sebelumnya Tampak seperti ketika Nell masih hidup Cheryl bergegas pergi dari ruangan itu dan memadamkan lampu Saat ia hendak menutup pintu di sebelah mayat Nell terbaring mayat ibu Olive yang tiba-tiba duduk dan menatap ke arah Cheryl dengan mata putih pucat Olive tersenyum melihat Cheryl ketakutan dan menyodorkan peti berisi anak kucing yang mati padanya Cheryl bergegas menyalakan lampu ruang kerjanya itu lagi dan sosok mendiang ibu Olive menghilang Sambil menangis Cheryl menutup pintu dan mematikan lampu begitu ia sudah berada di luar Setelah bekerja seharian penuh Cheryl beristirahat di kamarnya dan mematikan semua lampu rumah Namun kemudian lampu di miniatur rumah abadinya bergedip dengan sendirinya Dan cerita bersambung Di episode kedua ini cerita berfokus pada kisah traumatis yang dialami Shirley semasa tinggal di rumah bukit Ia terus memedam merasa sakit itu selama puluhan tahun lamanya hingga sulit untuk melupakan kesakitan sendiri Ia terus dihantui rasa bersalah karena membuat anak kucing itu mati dan membuat Luke tak ikut dalam acara pernikahan Nellie Dan satu lagi ia merasa bersalah atas kematian Nellie dan kembali mengambil langkah berduri dengan memperbaiki jasad adiknya sendiri Hingga ketika pekerjaannya itu selesai, Shirley akhirnya menyerah pada halusinasinya sendiri Otaknya menghadirkan sosok ibu dalam versi jahat yang terlihat senang atas kepedihan anak-anaknya Akankah pemakaman Nellie yang akan digelar esok dapat berjalan dengan lancam? Nantikan episode selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton